Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sobat awan, apa kabar nih? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya guys Pada video kali ini saya berkesempatan untuk sharing lagi Sebuah inspirasi desain rumah dari proyek kita Sekaligus menjawab request desain dari Kak Fitri ya guys Yang request desain rumah modern klasik yang elegan dan mewah guys Nah menarik sekali ya guys Kira-kira bagaimana penampakannya nih guys Seperti biasa bagi teman-teman muslim yang belum sholat warudu Silahkan sholat dulu ya guys Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Selamat menonton dan mari kita mulai Selanjutnya kita menuju ke denah dan potongan rumah kali ini ya guys Rumah ini berdiri di atas lahan berukuran 8x18 meter nih guys Dengan spesifikasi sebuah karpot luas 3 kamar tidur 2 kamar mandi Ruang cuci jemur Ruang tamu Dapur Ruang makan Ruang keluarga Dan taman yang luas ya guys Nah gimana guys Lengkap sekali ya guys rumah kali ini Hehehe Oke guys berlanjut ke eksterior rumah kali ini ya guys Ini merupakan view ketika kita berjalan dari depan Samping kanan dan samping kiri rumah ini guys Rumah ini memiliki fasad dengan lebar 8 meter Dengan pilihan warna-warna netral seperti putih Dan abu-abu sebagai komponen penyusun utama fasadnya ya guys Nah untuk memperkuat karakter rumah modern klasik Kita gunakan ornamen garis-garis tegas pada area lisplang Dan juga tiang terasnya guys Di beberapa sisi juga kita beri sentuhan batu alam Agar terkesan lebih modern dan elegan ya guys Selanjutnya disini terdapat sebuah taman berukuran 3x3 meter Yang berfungsi untuk sedikit menyaring debu dari jalan Agar tidak langsung menuju ke area teras ya guys Selanjutnya di area samping taman terdapat carport yang cukup luas Berukuran 5,1 x 5,5 meter guys Carport ini diproyeksikan ideal untuk satu mobil dan dua sepeda motor ya guys Selain itu carport ini sudah dilengkapi dengan atap tempered glass Yang membuatnya aman dari hujan guys Oke guys saat yang ditunggu-tunggu nih guys Saatnya kita keliling interior rumah kali ini ya guys Mari kita masuk ke dalam rumah ini guys Begitu masuk kita langsung disambut oleh ruang tamu kecil berukuran 2,6 x 3,6 meter ini ya guys Ruang tamu ini didesain dengan konsep modern klasik Dengan menempatkan ornamen-ornamen pada area dinding ya guys Nah untuk paduan warna Kita memakai warna putih untuk memunculkan mesan bersih Dan mewah pada rumah kali ini guys Di ruang tamu ini sendiri kita tempatkan sebuah sofa panjang Dan juga sebuah meja atau kabinet panjang di depannya ya guys Selanjutnya kita menuju ke ruangan yang berada di depan area tamu ini ya guys Di sini terdapat sebuah kamar tidur berukuran 3 x 3,5 meter guys Kamar tidur ini masih didesain dengan konsep modern klasik Namun di sini kita membeli warna pink sebagai warna utama dinding Untuk menimbulkan nuansa nyaman dan lembut pada area kamar ini ya guys Untuk fasilitas di kamar ini Sudah terdapat sebuah almari besar dan juga kabinet TV guys Kamar ini juga memiliki sirkulasi dan pencahayaan yang sangat bagus Dengan adanya semua jendela yang mengarah ke area pasar depan Dari area kamar pertama kita menuju ke ruangan yang berada tepat Di sebelah kamar pertama ya guys Di sini terdapat sebuah kamar tidur berukuran 3 x 3,5 meter guys Nah untuk kamar ini didesain dengan warna putih sebagai warna dominannya ya guys Untuk fasilitas di sini terdapat sebuah almari besar Meja kerja dan sebuah kabinet TV guys Kamar ini juga memiliki sirkulasi dan pencahayaan yang cukup baik Dari sebuah jendela yang mengarah langsung ke arah area cuci jemur ya guys Selanjutnya kita menuju ke ruangan yang terletak di depan kamar kedua ini ya guys Nah di sini terdapat ruang makan dengan kapasitas 4 orang guys Ruang makan ini masih didesain dengan konsep klasik Dengan pepaduan warna putih dan juga ornamen-ornamen pada area dinding ya guys Nah seperti ini guys untuk view nya cukup elegan dan nyaman untuk makan bersama keluarga kecil kalian ya guys Selanjutnya kita menuju ke area yang persis berada di depan ruang makan ini ya guys Di sini terdapat sebuah dapur dengan ukuran 2 x 3,5 meter guys Dapur ini memiliki sebuah kitchen set dengan formasi L dan panjang total 4,5 meter ya guys Dapur ini memiliki sebuah pintu dan juga sebuah jendela untuk sirkulasi dan pencahayaan ketika memasak Yang mengarah langsung menuju ke area carport rumah kali ini guys Selanjutnya tepat berada di samping area makan Dan di sini terdapat ruang keluarga berukuran cukup besar yaitu 4 x 4,65 meter ya guys Ruang keluarga ini dilengkapi dengan sebuah kabinet TV dan terletak di sebelah taman indoor Dengan pintu bukaan penuh yang bisa full dibuka sehingga dapat menjaga temperatur dalam rumah ini Dan ruang keluarga terasa lebih nyaman dan secuk ya guys Selain itu letaknya yang tanpa sekat dengan dapur Ruang makan dan ruang tamu membuat ruang keluarga ini terasa lebih luas guys Selanjutnya kita menuju ke area taman yang berada di sebelah ruang keluarga ini ya guys Taman ini berukuran 2,5 x 3 meter Dan bisa teman-teman tanami tanaman hias atau pompon kecil Untuk menjaga temperatur dalam rumah ketika pintu belakang dibuka Dan juga untuk menimbulkan view yang fresh dan sejuk pada area dalam rumah ini ya guys Selanjutnya di samping area keluarga terdapat area wastafel yang dilengkapi dengan sebuah cermin besar Seperti ini guys Area wastafel ini bisa dimanfaatkan untuk cuci tangan maupun skid keran setiap hari ya guys Selanjutnya kita menuju ke ruangan yang berada di belakang area wastafel ini ya guys Di sini terdapat kamar mandi berukuran 1,5 x 2,45 meter yang sudah dilengkapi dengan sebuah closet duduk Dan juga area shower yang cukup lega ya guys Selanjutnya kita menuju ke ruangan di samping area wastafel guys Di sini terdapat ruangan cuci yang cukup lega berukuran 2 x 3 meter guys Di ruangan cuci ini sudah dilengkapi kabinet yang cukup banyak Dan juga area untuk penyedita tentunya guys Selanjutnya di belakang ruang cuci terdapat area jemur berukuran 1,5 x 3,7 meter ya guys Yang terakhir di area belakang rumah ini terdapat kamar utama berukuran 2,5 x 4,5 meter ya guys Di kamar ini terdapat sebuah meja rias, almari besar, kabinet tv, dan untuk sirkulasi dan pencahayaan terdapat jendela yang mengarah langsung ke area taman guys Kamar ini juga memiliki kamar mandi dalam berukuran 1,5 x 1,8 meter yang sudah terdapat sebuah closet dan area shower ya guys Oke guys kita sudah berada di akhir perjumpaan kita pada episode kali ini ya guys Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam video ini guys Jangan lupa tulis komentar dan saran kalian untuk channel ini Semoga menginspirasi guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih